Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar anda hari ini? Semoga diberi kesehatan dan keberkahan selalu oleh Allah SWT Amin Kali ini saya akan membahas tentang amalan pengasihan Jolo Sutro Apa itu pengasihan Jolo Sutro? Selain dikenal sebagai ajian untuk melumpuhkan lawan Ajian Jolo Sutro atau Jala Sutra adalah salah satu ilmu metafisik yang bisa digunakan Untuk menundukkan orang lain atau sebagai amalan pengasihan Tidak hanya untuk menundukkan wanita Seperti sarana pelet Ajian ini pun jika diamalkan dengan baik Bisa menundukkan bangsa jin dan lelembut mahluk kaib Memang tidak banyak yang tahu ajian ini Dibanding sarana seperti ajian berajar musti atau ajian pelet semar Ajian Jolo Sutro itu lebih tersembunyi dibanding yang lainnya Sama seperti halnya ajian asmaragama yang hanya biasa dikuasai dan diamalkan oleh segerintir orang saja Yang menarik dari ajian ini yaitu dari segi khasiatnya Meski beberapa kalangan mengenal ajian ini sebagai pelengkap ajian kanurakan Dan ternyata ajian Jolo Sutro pun bisa dimanfaatkan sebagai wasilah untuk mendapatkan manfaat pengasihan yang sangat kuat Atau sebagai sarana amalan pengasihan Dengan catatan Diamalkan dengan benar dan sungguh-sungguh Lalu cara mengamalkannya bagaimana Caranya adalah dengan melakukan puasa mutih selama 7 hari berturut-turut Kemudian di puasa hari terakhir diwajibkan untuk puasa ngebleng Alias tidak makan, tidak tidur selama sehari semalam Untuk bacaan mantranya nanti akan saya tuliskan di deskripsi video ini Silahkan anda baca dan semoga saja bisa diamalkan Jika anda benar dan bersungguh-sungguh dalam mengamalkannya Maka khasiat yang anda dapatkan akan membuat manusia maupun jin itu bakal tuntut Taat kepada kita Mempunyai wibawa seperti seribu harimau Ditakuti serta disegani manusia Serta jin dimanapun anda berada Ilmu ini sangat cocok bila diamalkan oleh Calon lurah, calon camat, bupati dan lain-lain Serta khususnya kepemimpinan Supaya senantiasa disegani Dihormati orang banyak Serta ditakuti semua mahluk Nah mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan Jika masih ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar di bawah Atau hubungi nomor kontak yang sudah saya jantumkan di deskripsi video Jangan lupa untuk teks atau bacaan ajiannya Lihat di deskripsi video ini Sekian dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati